Kecurangan terstruktur, sistematis dan masif merupakan tiga hal yang dituding Capres Prabowo Subianto saat pidato penerikan diri dari proses Pilpres 22 Juli lalu. Tiga tudingan itu muncul di berkas gugatan terkait sengketa Pilpres yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim mempermasalahkan istilah TSM yang tercantum di berkas gugatan. Majelis Hakim meminta pemohon menjelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan TSM. Sementara kelengkapan bukti berulang kali diminta Majelis Hakim pada pihak pemohon. Alat bukti yang cukup adalah hal yang utama di mata hukum. Yang pertama adalah, Saudara-saudara selalu bicara tentang masalah TSM. Bisa diberikan satu gambaran secara tersebut ini, yang dimaksud dengan TSM itu apa. Sehingga dia bisa masuk pada dalil-dalilnya. Tapi kalau semua ada TSM, tapi dalilnya tidak menentuh situ, Pak Bukit Lintar terlihat. Jadi tolong jelaskan, yang dimaksudkan oleh pemohon TSM itu apa. Ya, jadi lebih sempurna.